Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Abah melanjutkan kitab dan kihul kawul bab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khomisu, aribab anu nomor kalima, fifadillatil imani, etadina mertelakin iman. Kuala nyarius, sa'nabiya sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu ari iman ma'rifatun eta nganyahokin bil kolbi kuhate. Wakaulun jeng ucapkan bil lisani kulisan. Wa amalun jeng migawai bil arkani kuanggota badan. Kata baginda nabi, jadi dalam hati kita harus betul-betul punya pekat bahwa Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita yang wajib disembah, yang wajib kita taati seluruh perintahannya, yang seluruh cegahannya harus kita jauhi, dan ucapan dengan lisan. Artinya, mengucapkan dua kalimah syahadat. Dan setelahnya kita mengakui di dalam hati, dan mengucapkan dua kalimah syahadat, anggota badan kita melakukan seluruh perintahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kola sarang nyaryosa nabi wa sallallahu alaihi wa sallam, al-imanu ari iman, murianun eta tata ranjang, walibasuhu sarang ari pakaian iman, atakwa eta takwa, Hadis ini menjelaskan iman kepada Allah. Setelah mengucapkan dua kalimah syahadat, hati mempercayai Allah itu adalah Tuhan kita yang wajib disembah, Sebetulnya iman itu, kata bagina nabi, telanjang. Kalau kita hanya mengucapkan, Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah, maka kita harus pakai baju iman itu dengan takwa. Artinya, menjauhkan diri dari segala yang dicegah oleh Allah, mentaapi seluruh perintahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kegindingan iman itu ada pada rasa malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Malu dalam apa? Malu dalam melaksanakan yang dicegah oleh Allah. Jadi kita selalu malu, orang yang beriman akan selalu malu, ketika melaksanakan yang dicegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan buahnya nanti, buahnya iman itu adalah mengetahui beserta amalnya. Kalau Allah menyuruh sholat, maka kita laksanakan sholat. Dan kalau Allah menyuruh shawm, maka kita laksanakan shawm. Itu adalah iman. Jadi iman bukan hanya di bibir, akan tetapi melaksanakan seluruh perintahan Allah, dan menjauhkan diri dari segala yang dicegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini bercerita, tidak sempurna iman seseorang, kecuali orang itu punya amanah, punya terpercaya. Baik melaksanakan seluruh perintahan Allah, perintahan Rasulullah, dan dari seluruh manusia. Maka kata Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang, kalau orang itu tidak amanah terhadap dirinya sendiri, terhadap perintahan Allah, dan perintahan dan kepercayaan manusia. Tidak sempurna iman seseorang, seseorang apabila orang tersebut tidak bisa mencintai temannya, sahabatnya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau orang lain sakit, kita merasakan sakitnya, orang lain bahagia, kita merasakan bahagianya. Itu adalah ciri orang yang sempurna imannya. Jadi bukan malah orang yang lagi senang, kita malah benci, kita malah hasud, kita malah tidak enak. Jadi kita merasakan bagaimana kebahagiaan mereka, bagaimana kesenangan mereka. Ketika mereka sakit, maka kita juga harus merasakan sakitnya. Waqala sarang nyaryosa Nabiya sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ari iman pi sadril mu'mini, etadina hati jalma mu'min. La yatimu tesampurna naon al-imanu iman, illa bitama milfara ini, angin ku nyampurnaken pirang-pirang kaparduan, wa sunnani sarang pirang-pirang pasunatan. wala yapsudu jeng mua ruksak naon al-imanu iman, illa bijuhudil faroidi, angin ku ingkarna, kana pirang-pirang kaparduan, wa sunnani sarang pirang-pirang pasunatan. Paman sahajal mana koso anungurangan siman faridotan, kana kaparduan, bilairi juhudin kalawan tanpa ingkar, uki batah bakal disiksa siman, alaiha karna ninggalken pariuboh. Wa man sahajal ma'atam manu nyampurnaken siman, al-faroido kana pirang-pirang kaparduan, wa jabat tah wajiblah upikensiman, naon al-jannatu surga. Tidaklah sempurna iman, kecuali sempurnanya dengan melaksanakan seluruh keparduan, dan sunnah-sunnah dari keparduan itu. Dan tidak akan ruksak iman seseorang, kecuali ingkar terhadap keparduan itu dan sunnahnya. Barang siapa yang mengurangi keparduan tanpa ingkar, tidak ingkar, maka orang itu akan disiksa karena meninggalkan keparduan itu. Barang siapa yang menyempurnakan keparduan itu, maka wajib surga. Hadis ini menceritakan bahwa iman itu bisa sempurna dengan melaksanakan seluruh keparduan dari Allah. Baik sholatnya, zakatnya, saumnya, dan lain-lainnya. Dan seluruh sunnah dari seluruh keparduan itu. Kalau di sholat ada qoblah, ada ba'dah, ada duha, dan lain-lain. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah s.a.w. Iman tidak akan ruksak, kecuali ingkar, tidak percaya, terhadap keparduan dan sunnah. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan keparduan, tidak melaksanakan keparduan dari Allah, maka orang itu akan disiksa oleh Allah s.w.t. Tapi sebaliknya orang-orang yang menyempurnakan seluruh keparduan dari Allah, maka wajib surga buatnya. Ini motivasi buat kita. Kita bisa mengukur iman kita. Apakah kita masih semangat melaksanakan keparduan dari Allah dan melaksanakan seluruh sunnah-sunnah dari keparduan itu. Kalau kita ingkar, maka kita akan mendapatkan siksa dari Allah s.w.t. Kalau kita tidak melaksanakan keparduan dari Allah, maka kita akan mendapatkan siksa dari Allah s.w.t. Kita ingkar terhadap sunnah-sunnahnya, maka kita akan mendapatkan siksa. Tapi kalau kita melaksanakan seluruh keparduan, maka kita akan mendapatkan surga dari Allah s.w.t. Menurut hadis ini, iman itu tidak tambah dan tidak kurang. Menurut hadis Nabi, iman itu tidak tambah dan tidak kurang. Yang memperlihatkan iman kita tambah dan kurangnya, bagaimana kita melakukan seluruh dahan-dahan iman. Apa itu dahan iman? Itu banyak. Dalam kitab Komi'utubian, dalam kitab Su'bul Iman dijelaskan. Banyak sekali dahan-dahan iman. Yang salah satunya adalah rasa malu, saling tolong-menolong, dan lain-lain. Kita akan bahas nanti itu. Wa asluhu sarang ari asal, ari dasar na iman, syahadatu alla ilaha illallah. Etamanyaksikin, ansanya nakalakuan jengtingkahlah ilaha te'ai di pangeran, anwajudi badan illallah hu'angi Allah. Wahdahu barisahiji Allah, la syarikatainunga rencangan lahuka Allah, wa anna muhammadan jeng nyaksikan sanyianan Nabi Muhammad, abduhu et abid Allah, wa rasuluh jengutusan Allah. Dasar pokok pohonnya iman adalah mengucapkan dua kalimah syahadat. Ashadu alla ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashadu alla ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan rasuluh. Itu adalah pokok iman. Meskipun kita melaksanakan sholat tanpa membaca syahadat, itu tidak termasuk iman. Jadi orang yang beriman yang pertama adalah mengucapkan dua kalimah syahadat. Wa ikomus sholati sarangadirikan sholat. Yang kedua dasar iman itu adalah mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Istiqomah setiap hari melaksanakan sholat yang lima waktu, tanpa berhenti. Kecuali ada kalau udur, kalau kecuali yang tidak dibolehkan melaksanakan sholat orang gila, lagi head, lagi nipas, itu tidak boleh melaksanakan sholat. Atau yang dilarang oleh agama. Akan tetapi selama akalnya masih ada sholat itu wajib. Karena kita sudah mengucapkan dua kalimah syahadat, sholat itu wajib kita laksanakan setiap hari, lima waktu, selama kita masih hidup, selama kita masih memiliki akal yang sehat. Beserta rukun sholatnya, syarat sholatnya, kita betul-betul melaksanakan. Wa ita'u zakati sarangmikin zakat, memberikan zakat ilah ahliha kepada ahlinya, pakir, miskin, mu'alab, rikob, dan seterusnya. Itu adalah dasar iman yang ketiga. Wa saumur ramadona, jeng puasa bulan ramadon. Dasar iman yang ketiga adalah saum ramadon. Yang dilaksanakan setiap satu tahun, satu kali di bulan ramadon. Bagi orang yang diperbolehkan melaksanakan saum. Kalau lagi head, lagi nipas, kita berhenti dulu, nanti sesudahnya bulan ramadon, di bulan syawal, dan seterusnya kita melaksanakan kodoh. Dan seterusnya, dasar iman itu, walhajju jengmungah haji. Bagi orang-orang yang mampu bisa melaksanakan haji, maka kita melaksanakan haji. Walgos luljana bati sarang adus junub. Itu dasar iman. Maka tidak sah sholatnya, haram membawa Al-Quran. Apa itu? Memegang Al-Quran. Kalau kita lagi junub, maka kita harus adus junub dulu. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Baik sesudahnya head, sesudahnya nipas, atau sudah berhubungan suami istri, atau mimpi basah, maka kita harus adus junub. Itu dasar iman yang seterusnya. Barang siapa yang tambah kebaikannya, maka cabang-cabang imannya tingkatkan. sholat spardunya laksanakan, sunnahnya laksanakan, saum pardunya laksanakan, saum sunnahnya juga laksanakan, dan seterusnya. Jadi yang mengukur kebaikan, tingginya iman, naiknya iman, kurangnya iman, apakah kita sudah melaksanakan fur'ul iman, dahan-dahannya iman. Iman itu terhadap dua kata baginda Nabi, yang pertama sobar. Sobar dari apa? Anil maharib. Sobar dari menahan seluruh yang diharamkan oleh Allah Rasulullah, yang diharamkan oleh agama, yang diharamkan oleh negara. Kita sobar, itu adalah iman. Jadi ketika kita tidak melaksanakan yang dilarang oleh Allah, iman kita naik. Ketika kita melaksanakan yang diharamkan oleh Allah Rasulullah, pemerintah dan agama, iman kita lagi turun. Wanis pun setengah Nabi, yang setengah Nabi syukri dina syukuran. Iman itu setengahnya lagi ada di syukur. Syukur itu apa? Al-amalu bito'at. Bersyukur terhadap Allah SWT dengan melaksanakan seluruh perintahannya. Melaksanakan keparduan dari Allah, kewajiban dari Allah SWT, yang salah satunya adalah tadi di dasar-dasar iman. Kita rutin, kita istiqomah, kita rajin melaksanakan sholat yang lima waktu. Kita rajin, kita istiqomah dalam melaksanakan shawm, Ramadan, dan seterusnya. Iman itu adalah pengendali agar tidak membunuh. Maka orang mu'min tidak akan membunuh. Orang yang mu'min, orang yang punya iman, tidak akan membunuh sesamanya. Tidak akan membunuh orang-orang yang diharamkan oleh Allah, Rasulullah, dan aturan agama. Wa kuala sarang nyaryosa Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam wal-Jafaih sarang bedegung atanapi milaraan. Allah SWT menciptakan iman dan memberikan kegindingan kepada iman itu dan memujinya Allah kepada iman itu selalu berbuat baik, selalu merasa malu, memiliki rasa malu. Dan Allah menciptakan kufur dan Allah membenci kufur. Allah menciptakan kufur dan Allah membenci kufur dengan tidak pernah memberi buhli dan juga memberikan tidak rasa nyaman terhadap orang lain. Wa kuala sarang nyaryosa Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam iza zakholat dimana asuk saha ahlul jannati ahli surga ala jannataka surga wa ahlun nari sarang ahli naraka'an narokana naraka amaro marintah salogusi Allah biayuh rija biayuh rija kuyan dikaluarkin minan naritina naraka sahaman jalma kana anu kabuktosan pikol bihi etadina hatena siman naun miskol wuzarratin misil satimbang sirum minal imani tina iman apabila nanti kiamah selesai hisab mizan selesai Allah menyuruh orang mu'min ahli surga masuk ke surga ahli neraka masuk ke neraka maka selesainya hisaban dan mizan surga neraka itu telah terisi maka Allah menyuruh dari neraka bahwa orang-orang yang memiliki iman sebiji setimbang semut seukuran semut kalau timbangannya seberat semut maka keluarkan dari neraka kalau saja kita punya iman setimbangan semut seberat semut maka kita akan selamat dari neraka Allah SWT meskipun kita masuk neraka tidak akan lama maka kita berharap kepada Allah SWT bagaimana kita mati kita meninggal kita membawa iman dan Islam maka sering kita berdoa kepada Allah SWT ya Allah ketika kita meninggal ya Allah mudahkan meninggal kita dan selamanya kita membawa iman dan Islam maka kita sering mendengar ketika ada orang yang syakaratul maut ada yang sakit selalu dikasih tahu nama-nama Allah selalu memberikan talqin dengan lafad la ilaha illallah dengan lafad Allah 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 Al-Fatihah